Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Kabar terbaru, menyebutkan bahwa PT. Lain Industri akan membangun 13 unit radar GCI untuk TNI Angkatan Udara. Pesawat pencegat dan pemburu sergap Indonesia milik TNI AU, dijamin makin dikdaya dengan radar Ground Controlled Interception yang akan dibuat oleh perusahaan BUMN ternama PT. Lain Industri. Sobat sekalian, PT. Lain Industri, perusahaan BUMN Indonesia, baru saja membagikan kabar baik soal pengembangan radar Ground Controlled Interception atau GCI. Tak tanggung-tanggung, PT. Lain Industri, bahkan menggandeng perusahaan ternama Perancis, yakni Thales, untuk membuat radar GCI. Nah, radar GCI, yang akan digarap PT. Lain Industri dan Thales Perancis, sebelumnya jadi salah satu rangkaian alutsista, yang dipamerkan pada rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2022. Rapat ini, berlangsung di Gedung Kementerian Pertahanan pada Kamis, tanggal 21 Januari tahun 2022 lalu, di Jakarta. Sistem alutsista ini, merupakan bagian dari konsorsium produksi badan penelitian, dan pengembangan balit bank Kementerian Pertahanan, yang melibatkan PT. Lain Industri, LAPI ITB, Radar Telekomunikasi Indonesia, dan Info Global Teknologi Semesta. Sobat sekalian, dikutip dari akun Instagram PT. Lain Industri, disebutkan bila perusahaan BUMN Indonesia itu, baru saja mengumumkan kerjasama penting dengan perusahaan Thales, lewat sebuah unggahannya, pada tanggal 18 Mei tahun 2022 kemarin. Lain dan Thales, baru saja melakukan penanda tanganan kerjasama pemenuhan 13 radar GCI, untuk Kemp Henry, serta, penanda tanganan dimulainya aktivitas pendefinisian concrete action, untuk merealisasikan head of agreement, dari strategic partnership, antara Lain Thales di tujuh area potensial. Nah, kalau dalam dunia kemiliteran, radar GCI, menjadi salah satu alutsista utama, yang fungsinya bisa diibaratkan sebagai mata pertahanan. Dengan jangkauannya, yang bisa mencapai 450 km, radar tipe ini, berperan memberikan pengawalan pada pesawat pencegat, maupun pesawat buru sergap, dalam menjalankan misinya, tulis akun Instagram Lain Industri. Sobat sekalian, radar GCI ini, merupakan bagian dari program Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance and Retournescence, atau disingkat C4ISR. Radar ini, dilengkapi Command and Control. Saat beroperasi, pengontrol radar GCI, dapat memberikan panduan dan pengawalan bagi pesawat tempur, dalam rangka pencegahan maupun pencegatan. Dengan kemampuan tersebut, radar GCI, memiliki peran penting dalam membangun Network Centric World, yaitu, sebuah metode peperangan berbasis komunikasi, dan konektivitas jaringan data secara real-time, dari markas ke unit tempur, dan sebaliknya. Sobat sekalian, mencegat pesawat musuh, memerlukan identifikasi visual, menggunakan pesawat pencegat, atau buru sergap. Dalam menjalankan tugasnya, pesawat ini, membutuhkan peran GCI, sebagai pemandu radar, yang merupakan salah satu alutsista utama dalam operasi pertahanan udara. Nah, sementara itu, penyebaran pesawat pencegat ini, disesuaikan dengan karakteristik target udara yang dicurigai. Jika target berkecepatan terbang sangat tinggi, maka yang dikerahkan, adalah pesawat dengan kemampuan kecepatan supersonik, begitu pula sebaliknya. Pengerahan pesawat ini, selain untuk melihat sasaran secara visual, juga untuk membantu melakukan penggiringan, pengusiran, pemaksaan mendarat, bahkan penghancuran. Pengontrol radar GCI, bekerja atas perintah Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional. Sobat sekalian, dalam operasinya, operator radar GCI, harus bisa menghadapkan satu pesawat buru sergap untuk mengatasi, paling tidak dua pesawat udara lawan, atau dua pesawat menghadapi minimal tiga pesawat musuh. Karena itu, operator yang menjalankan radar GCI, bukan orang sembarangan. Selain harus memiliki sertifikasi, mereka, juga harus mempunyai kemampuan mengatur pesawat pencegat, saat perang udara terbuka atau dogfight. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. saib memberkampuan pesawat berita. BASIK saib memberkampuan pen ya masuk Eurosu na